Setelah kita minta pilihan sama Allah Azzawajal setelah kita mendapatkan informasi yang cukup Hasil dari istighorah itu gak harus mimpi Ini yang pertama Yang kedua gak harus adanya kecondongan atau ketidakcondongan Gak harus hasilnya itu ragu mamanya Enggak Boleh jadi keraguan itu juga dari syaitan Apa yang harus dilakukan? Dalam doa istighorah itu jelas kita mengatakan Kalau ini baik buat aku ya Allah Sekarang dan nantinya Dalam kehidupan dunia, kehidupan selanjutnya Maka takdirkan buat aku dan mudahkan Minta dimudahkan sama Allah ditakdirkan Itu Kalau enggak semoga dipalingkan Maka intinya tak kalah engkau sudah tadi istighorah, udah musyawarah Engkau lihat gimana kelanjutannya Kalau ternyata nanti gagal di jalan Berarti sudah takdirnya Allah Karena aku sudah menjalankan syariatnya Seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!